Intro Halo pemirsa Bincang Sahati, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo, satu jam ke depan akan menemani anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif apalagi kalau bukan Bincang Sahati. Intro Pemirsa Bincang Sahati, tahukah anda bahwa kesuksesan seorang anak sejatinya adalah hasil pola asuh dan didikan orang tua yang sudah diterapkan dari dulu kala. Nah sebagai orang tua sudah seharusnya kita mengajarkan hal-hal yang positif pada anak mulai dari bidang akademis, keterampilan sampai kemampuan mengelola emosi serta agama. Nah di Bincang Sahati kali ini kita akan membahas topik menarik tentang kunci kesuksesan anak. Sebetulnya apa sih kategori sukses itu, lalu bagaimana membentuk anak yang sukses itu semua akan kita bahas di Bincang Sahati kali ini. Untuk anda yang punya pertanyaan seputar topik ini atau ingin berbagi cerita dengan kami boleh pemirsa kami menunggu anda di nomor 021-290-32644 atau anda bisa menyapa kami via Instagram di at Bincang Sahati Dai TV. Nah pemirsa sebelum kita membahas topik ini lebih banyak lagi dengan narasumber yang telah hadir di studio Bincang Sahati kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi ringkasan informasi tentang topik yang akan kita bahas. Seperti apa tayangannya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sahati, semua orang tua pasti ingin buah hatinya tumbuh dengan sehat dan cerdas. Baik di lingkungan di sekolah ataupun di kehidupan sosial. Iya, pasalnya perkembangan dan kecerdasan buah hati secara tidak langsung berpengaruh pada kesuksesan anak di masa yang akan datang. Dan disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Dimulai dari memperhatikan tumbuh kembang, pola asu yang tepat, dan konsumsi makanan yang seimbang. Selain itu, kunci sukses dalam kehidupan tidak hanya bergantung pada kecerdasan otak anak, namun juga pada keterampilan emosi sosial. Seorang anak yang mampu mengatur emosi, mereka akan dengan mudah menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Tanpa menggunakan kekerasan, serta mampu membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pemirsa itu tadi, sedikit informasi tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kunci kesuksesan anak. Dan untuk membahas topik tersebut di studio Bincang Sati, sudah hadir narasumber kita hari ini. Halo Mbak Irma, apa khabar? Halo Mbak Yung. Senang sekali bisa ketemu, silahkan duduk. Pemirsa di sini, sudah hadir bersama kita, ada seorang psikolog, yaitu Mbak Irma Gustiana, MPSI Psikolog. Mbak Irma, senang banget bisa ketemu hari ini kita membahas topik yang mungkin bagi sebagian orang tua itu pingin banget untuk tahu. Itu bagaimana sih sebetulnya untuk menjadikan buah hatinya menjadi orang yang sukses, kemudian berhasil. Nah, sebelum kita membahas banyak kesana Mbak Irma, sebetulnya orang tua bisa didefinisikan, oh sukses nih mendidik anak, itu seperti apa sih? Sebetulnya kalau kita bicara sukses, itu indikatornya satu sebenarnya, bahagia gitu ya. Jadi, kalau misalnya sebuah keluarga itu sukses, anaknya bahagia, kemudian orang tuanya bahagia, dan mereka yang berinteraksi dengan si anak dan keluarga tersebut juga merasakan atmosfer yang bahagia juga. Oh, oke. Padahal masih banyak loh yang berpikir bahwa sukses itu adalah ketika berhasil secara akademis, kemudian memperoleh materi yang berkelimpahan, banyak yang kayak gitu ya Mbak. Itu adalah pemahaman yang salah sebetulnya, karena kan kita tahu ya banyak sekali mereka yang memang secara material cukup, ternyata banyak sekali yang mengalami kekosongan dalam jiwanya. Nah, itu sebetulnya kan tanda ketidakbahagiaan, berarti ada hal yang tidak sukses dalam hidup dia. Oh, jadi indikatornya orang sukses sebetulnya adalah orang yang bahagia, begitu ya. Nah, kalau kita membahas itu berarti ada komponen-komponen di dalamnya, bahwa orang yang sukses, yang bahagia itu sebetulnya ada komponen atau ada kunci apa gitu Mbak di dalamnya. Ya, jadi sebenarnya ada traitsnya sih sebetulnya, jadi kita bisa mengkategorikan anak yang sukses atau keluarga sukses, orang tua sukses gitu ya, itu dari beberapa hal. Oke. Confidence, bagaimana dia percaya terhadap dirinya sendiri, kemudian rasa penghargaan, baik terhadap diri dan juga lingkungan. Terus kemudian kemauan belajar, itu juga penting banget gitu. Dan yang terakhir sih memang yang terkait dengan daya juang, jadi bagaimana dia kalau misalnya ketemu masalah, seseorang itu mampu nggak mengatasi masalahnya. Kemudian fleksibilitas berpikirnya bagus nggak, jadi kalau misalnya ada masalah, kadang-kadang kan mereka yang tidak sukses atau tidak bahagia, itu biasanya hanya terpaku pada satu penyelesaian masalah saja gitu Mbak Yu. Oke, berarti kalau bisa dibilang, kalau kita yang menciptakan anak yang sukses, yang indikatornya adalah kebahagiaan dalam diri anak itu, lima komponen tersebut itu sebetulnya harus dibangun oleh orang tua gitu ya Mbak. Betul, betul. Nah, dari usia berapa kemudian kita sebagai orang tua ya pemirsa punya PR untuk membangun itu gitu. Jadi kalau kita bicara anak, lima tahun pertama itu adalah fase yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita bicara ini satu teori yang namanya teorinya dari Erickson gitu ya, psikososial. Kalau misalnya di usia 0 sampai 18 bulan, itu anak sedang membentuk yang namanya trust, sedang membentuk namanya kepercayaan, baik terhadap diri dan juga lingkungannya gitu kan. Kemudian nanti masuk ke fase berikutnya, di usia sekitar 18 bulan sampai 3 tahun. Di situ anak secara otonomi gitu ya, mampu untuk misalnya melakukannya sendiri gitu ya, maksudnya mau pakai baju sendiri nih gitu ya. Orang tua yang pengen ngebantuin gitu ya, tapi banyak orang tua yang kadang-kadang nggak percaya sama anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ fail, dia gagal, kemudian akan rasa ada bersalahnya dalam diri gitu ya. Kemudian masuk fase berikutnya, ada yang namanya inisiatif, pengen semuanya ngerjain sendiri, main juga maunya sendiri, mau apa aja sendiri. Nah jadi disitulah adalah fase-fase yang sangat penting sekali untuk membentuk tadi, karakter yang baik pada anak gitu. Jadi sebetulnya dimulainya itu adalah dari sejak usia 0 sebetulnya. Oke, nah kita berbicara mengenai 5 faktor tadi gitu, sebetulnya apa hal yang menentukan keberhasilan dari kelima faktor tadi itu kemudian dimiliki oleh individu sampai kemudian dia dewasa dan menjadi bekal dalam kehidupannya. Yang pasti sih kualitas hubungan si anak dengan pengasuh. Kadang-kadang pengasuh nggak cuma orang tua, ada misalnya nenek, ada misalnya kakek nenek gitu ya, guru dan lain sebagainya. Nah jadi kalau si anak berada dalam lingkungan yang positif, interaksinya baik, kemudian stimulusnya baik, optimal, itu biasanya nanti anak akan ngebus sendiri gitu ya. Dari sisi self-confidence-nya, bagaimana diapresiasi terhadap apa yang dia punya, itu yang akan bisa dimiliki anak gitu. Jadi memang kualitas hubungan yang terjadi di 5 tahun pertama, itu memang sangat penting sekali. Nah menarik mengenai kualitas hubungan, sebetulnya kualitas hubungan seperti apa yang harus dibangun di 5 tahun pertama pertumbuhan anak itu? Sehingga akhirnya kesananya bisa lebih mudah dan lebih optimal gitu Mbak Irma. Jadi itu ada kaitannya bagaimana orang tua merespon anak gitu ya, jadi memberikan yang namanya kasih sayang yang optimal gitu ya. Tapi bukan dalam arti memanjakan, karena kadang-kadang kalau misalnya kita bicara mengenai memberi kasih sayang, itu kita feeding anak. Feeding itu artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh anak itu dipenuhi orang tua, itu namanya memfeeding gitu ya. Jadi kita tuh selalu merescue anak gitu, menyelamatkan anak gitu ya. Padahal kalau misalnya dia nangis, sebetulnya kita tinggal memberikan stimulus aja, kenapa kakak nangis gitu, apa yang kakak rasakan gitu ya. Terus kemudian positive parenting gitu ya, itu penting banget. Jadi melihat anak sebagai individu yang berbeda gitu. Jadi kakak, adik, saya, papa, kita adalah individu yang berbeda. Jadi jangan ada judgment, jadi jangan komparasi ya kan. Nah itu sebetulnya yang sering sekali menjadi kesalahan dan akhirnya anak gagal untuk bisa membentuk self-confidence tadi. Oke, nah tadi kan Mbak Irma selalu membahas tentang Erickson yang bicara bahwa sebetulnya ada tahapan-tahapannya. 5 tahun pertama itu sangat penting, tahapan 0 sampai 18. Kemudian berbicara mengenai bagaimana anak percayaan dari lingkungan, bagaimana anak kemudian mampu melakukan hal-hal sendiri. Nah di masing-masing tahapan itu sebetulnya hal-hal yang seringkali salah untuk dilakukan oleh orang tua sehingga pada akhirnya berdampak apa ya, kurang positif atau kurang baik terhadap tumbuh kembang anak dalam kaitannya meraih sukses. Gimana tuh Mbak? Kebanyakan dari orang tua itu pengennya buru-buru gitu ya, maunya cepat gitu. Jadi misalnya nih gitu ya, di fase 2-3 tahun harusnya belum bisa baca kan gitu ya. Tapi di jaman sekarang orang tua pengen buru-buru nih di usia segitu sudah distimulus tuh yang kaitannya dengan membaca, menulis dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kontennya belum sesuai sama usianya. Kemudian judgment gitu ya, orang tua banyak sekali menyalahkan anak, mengkritik gitu ya, tapi pendampingan kurang gitu ya. Sehingga kan anak nggak tahu sebetulnya mesti ngapain sih sebetulnya dalam hidupnya dia gitu ya. Kemudian kurang apresiasi gitu ya, jadi penghargaan-penghargaan positif itu umumnya kurang didapatkan oleh anak. Nah sehingga ketika hal-hal tersebut tidak didapatkan oleh anak, akibatnya anak juga memandang dirinya secara negatif gitu ya. Jadi dia menilai dirinya sendiri itu nggak oke, nggak baik gitu, nggak kompeten gitu. Akhirnya pada saat dia berada dalam lingkungan, tidak keluar jati diri dia yang sebenarnya gitu. Oke, berarti sebetulnya yang sangat menentukan keberhasilan kalau kita kaitkan dengan kebahagiaan pada orang tua, pada anak begitu ya. Dia adalah orang tua sih di lingkungan terkecilnya itu ya Mbak Irma. Orang tua dan pengasuh. Orang tua dan pengasuh. Itu sangat penting sekali. Oke, nah Mbak Irma kalau kemudian kita membahas lebih dalam lagi tentang lima hal yang tadi Mbak Irma sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan kepercayaan diri. Anak yang bahagia harusnya dia memiliki kepercayaan diri yang baik yang bisa menunjang dia untuk menjadi sukses. Kalau kita berbicara mengenai kepercayaan diri sebetulnya faktor-faktor apa sih Mbak yang kemudian membuat anak mampu memiliki kepercayaan diri yang baik dan sehat. Oke, yang pasti anak itu harus yakin dan diyakinkan bahwa dia bisa gitu ya. Karena kadang-kadang dia kan mengerjakan, dia belum konten, dia akan nyerah. Nah kemudian orang tua menyalahkan. Nah itu sebetulnya yang membuat dia gagal meng-create self-confidence gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mencoba dan dia fail, sebetulnya orang tua sangat wajib sekali mendorong dia untuk mau mencoba lagi. Nah kemudian kalau kita kasih stimulus ke anak, sebetulnya juga harus bertahap gitu ya. Jadi jangan sampai dikasih yang susah dulu. Jadi benar-benar yang lebih mudah kemudian bertahap dia kuasai. Nanti kalau misalnya anak merasa bisa mengerjakan, dia ada motivasi untuk mengulang. Nah kemudian yang ketiga itu apresiasi sebetulnya. Jadi anak itu sangat mudah sekali mengulang perilaku baik gitu ya. Mengulang sesuatu yang positif kalau diapresiasi dengan sangat baik gitu. Dan hal tersebut sebetulnya nih Mbak Ayu, gak semua ada kaitannya sama material. Cukup diberikan pujian, sentuhan gitu ya, high five gitu ya. Itu aja mereka sudah sangat senang banget gitu. Jadi hal tersebut sebetulnya harus terus dilakukan secara berulang. Karena yang namanya anak pasti lupa, namanya anak pasti bosen gitu ya. Orang tuanya jangan mau bosen gitu. Jangan boleh bosen harus nanti yang positif gitu ya. Oke Mbak Mirsa kita akan lanjutkan pembahasan topik ini untuk Anda yang sudah punya pertanyaan. Sebutar topik ini 021-29-03264. Sudah kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Sati Dai TV. Mbak Mirsa kami akan kembali selepas yang satu ini jadi tetap di Bincang Sati. Kembali lagi di Bincang Sati dan masih membahas topik tentang kunci kesuksesan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-29-03264 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami yang jangan lupa juga untuk di follow at Bincang Sati Dai TV. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan psikolog Mbak Irma Gustiana, MPSI Psikolog. Nah Mbak tadi kita sudah membahas tentang sebetulnya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membentuk anak yang percaya diri. Agar ia bahagia dan kemudian sukses. Tadi sudah kita bahas. Nah yang apa namanya yang kedua sebetulnya indikator anak yang bahagia dan sukses itu adalah anak yang memiliki penghargaan terhadap diri sendiri yang baik gitu. Nah ini maksud dengan penghargaan terhadap diri sendiri itu seperti apa sih Mbak? Ya kalau penghargaan diri sendiri kan berarti self-esteem ya. Jadi bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Kalau dia sendiri menilai dirinya oke, baik, punya beberapa traits yang bisa menyenangkan diri sendiri dan orang lain itu biasanya anak akan ngeboost self-esteem gitu ya. Dan biasanya dimulai tadi dari treatment orang tua di rumah. Nah jadi self-confidence-nya tumbuh, nah itu biasanya dia valuing dirinya juga lebih positif, lebih baik gitu. Kalau dia sudah bisa menilai dirinya positif dan baik, dia bisa memberikan penghargaan itu kepada orang lain, menilai orang lain. Jadi enggak ada tuh istilah dia akan ngebully teman gitu ya, kemudian akan menjadi melid kelompok dengan negatif gitu ya. Karena dia sangat bisa tahu bahwa ini boleh dan ini enggak boleh dilakukan gitu. Oke, itu adalah kaitannya dengan sebetulnya berarti kunci dasar utamanya adalah kepercayaan diri anak perlu sekali untuk dibangun dengan baik ya. Sehingga akhirnya dia memiliki penghargaan terhadap nilai dirinya juga menjadi sangat positif gitu. Akhirnya pun itu berefek pada bagaimana dia menilai lingkungan menjadi sangat positif. Nah tadi Mbak sempat sampaikan bahwa sebetulnya ini tuh sangat berkaitan dengan traits yang diperlakukan oleh orang tua kepada anak. Nah sebetulnya sebagai orang tua pasti pemirsa juga ingin tahu kan ya. Kita memberikan traits seperti apa sih kepada anak yang pada akhirnya bisa membuat anak memiliki penghargaan diri yang baik. Kita orang tua harus melakukan apa gitu? Ya pada anak-anak yang memang terindikasi memiliki penghargaan terhadap diri yang buruk itu biasanya dalam lingkungan menjadi anak yang sumber masalah gitu ya. Menjadi bermasalah karena dia mencari kompensasi. Jadi di rumah dia tidak dihargai kompensasi untuk merasa dihargai gitu ya dengan cara cari perhatian di luar rumah gitu ya. Dan itu sangat-sangat mudah sekali terkontaminasi oleh pergaulan yang negatif sebetulnya gitu ya. Dan orang tua yang biasanya selalu mengkritisi anak tapi tidak membantu membangun anak untuk bisa lebih confident dengan stimulus atau kata-kata yang positif. Itu biasanya juga akan membuat anak menjadi kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit ini tidak oke, sedikit-sedikit belum sempurna, sedikit-sedikit kemudian nanti diulang lagi. Nah itu biasanya akan membuat anak menjadi demotivasi gitu. Yang tadinya sudah termotivasi, orang tua saya saja kok begitu ya gitu. Nah itu kan bisa dibawa ke dalam bawah sadarnya dia kan gitu. Sehingga nanti ya itu kompensasinya di luar rumah bisa menjadi bermasalah buat dia sendiri begitu. Oke artinya sebetulnya sebagai orang tua sangat penting bagi kita untuk kemudian memiliki trait yang positif kepada anak. Sehingga akhirnya itu bisa membuat anak merasa termotivasi untuk menilai diri dia dengan sangat baik begitu ya mbak ya. Nah seringkali yang terjadi adalah yang mbak sampaikan tadi, tuh gitu sih, aduh salah lagi, itu aja gak bisa. Itu gak sadar loh mbak Mirza. Betul. Iya kan sebagai orang tua seringkali itu keluar gitu aja gitu. Itu gimana mbak? Jadi kita tuh sebenarnya ya orang tua kadang-kadang secara gak sadar punya rasa kompetisi. Oke. Rasa kompetisi dengan orang tua lain. Ah iya benar. Apalagi di era jaman sekarang ya di sosial media dan lain sebagainya. Jadi orang tua merasa punya beban tersendiri dan beban tersebut itu dibebankan pada anak. Padahal yang namanya anak-anak itu butuh proses gitu ya. Butuh proses pemahami dirinya sendiri, butuh proses untuk tahu apa yang akan dia lakukan gitu ya. Kemudian kalau gak diapresiasi dan terus menerus ditekan itu pasti rasanya gak nyaman gitu. Sehingga secara psikologis nanti jadinya gak sehat buat dia gitu. Jadi sebetulnya koreksi lagi orang tuanya harus reflektif nih. Menilai melihat dirinya sendiri. Kok anak saya dikit-dikit bilang gak bisa, dikit-dikit bilang gak mau, dikit-dikit bilang gak berani gitu ya. Jangan-jangan memang kesalahannya ada pada saya nih di rumah karena tidak membantu anak. Atau mungkin terlalu membantu anak gitu ya yang tadi yang saya tadi sebutkan bahwa di feeding terus, di kasih terus, di rescue terus, diselamatkan terus gitu. Anak jadi gak berproses dan kita mau gak mau jadi melemahkan anak. Kalau kita melemahkan anak sebetulnya dia mampu tapi kita banyak bantu atau justru gak bantu sama sekali gitu ya, totally memang kita neglected gitu ya. Ya anak akhirnya menilai dirinya juga ngambang. Saya tuh gimana ya sebenarnya gitu ya, jadi pencarian jati dirinya itu gak oke gitu ya, karena dia sendiri gak tau orang tua maunya apa. Inkonsistensi pola asuh, itu yang banyak menyebabkan anak tumbuh menjadi orang yang gak pede dan orang yang gak punya harga diri yang positif. Hmm oke, Pemirsa sudah banyak sekali dapat informasi tapi tentunya ya. Nah tapi masih tapakan kita lanjutkan pembahasannya Pemirsa untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-3264 sudah kami buka untuk Anda. Atau di Instagram at Bincang Sati Dai TV. Kami akan kembali selepasnya yang satu ini tetap di Bincang Sati. Kembali lagi di Bincang Sati dan masih membahas topik tentang kunci kesuksesan anak. Nah untuk Anda Pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-3264 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami at Bincang Sati Dai TV. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya masih dengan psikolog Mbak Irma Gustiana, MPSI Psikolog. Mbak melanjutkan yang tadi, berarti sebetulnya yang paling dalam tanda kutip gitu ya berbahaya pada saat melakukan pengasuhan. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana anak menilai diri sendiri dengan positif itu adalah inkonsistensi pola asuh. Nah itu yang gimana, apakah ayah dan ibu beda gaya asuh atau ibu kadang begini, kadang begitu gitu, itu gimana Mbak? Inkonsistensi itu ya itu tadi, ayah dan ibu beda visi-visi, kemudian kalau sekarang kan ada pihak ketiga. Biasanya oma-opa, ya gitu loh. Jadi sehingga kalau misalnya anak ada beberapa tuntutan dengan waktu yang berdekatan, itu akan merasa kebingungan kan. Jadi bingung sebetulnya tuntutannya seperti apa gitu ya. Karena misalnya katanya ayah boleh, tapi kata ibu nggak boleh gitu ya. Kemudian soal aturan aja, misalnya kalau yang zaman sekarang ini adalah penggunaan gadget contohnya gitu ya. Katanya hari ini boleh kok cuma sebentar, tapi besok jadinya nggak boleh. Itu adalah inkonsistensi sebetulnya gitu. Tapi biasanya juga yang banyak terjadi adalah tadi, ayah dan ibu tidak punya frekuensi yang sama untuk bisa mengarahkan anak gitu ya. Jadi yang satu penuh kemarahan, yang satu permisi, penuh kelemutan. Nah itu biasanya membuat anak juga secara karakteristik nggak kuat gitu. Jadi memandang itu ya lingkungan kok jadinya membuat dia jadi bingung ya. Saya mesti ngapain sebetulnya. Itu kan dibawa ke dalam bawah sadarnya dia sebetulnya. Oke, jadi itu yang sebetulnya harus dihindari orang-orang tua ketika menciptakan anak yang memiliki kemampuan self-esteem yang baik. Pada akhirnya bahagia dan berhasil atau sukses gitu ya mbak ya. Oke, nah kalau kemudian kita kaitkan dengan tadi orang tua tuh sebaiknya tidak menekan anak, kemudian tidak memberikan beban yang terlalu berat pada anak. Nah kita sebenarnya sebagai orang tua bisa tahu dari mana sih mbak bahwa, oh this is too much gitu. Ini udah terlalu banyak nih buat anak, harusnya di stop dulu. Kita bisa lihatnya dari apa? Perilaku yang tampak sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai marah-marah gitu ya, kemudian menangis gitu ya. Terus kemudian mogok, ya entah mogok makan, terus kemudian mogok sekolah gitu ya. Nah itu sebetulnya sudah menjadi satu indikator buat kita bahwa jangan-jangan anak ini sudah overload. Jadi dia burn out gitu ya, jadi burn out tuh lelah, capek banget gitu ya. Ngadepin tuntutan orang tuanya gitu. Kok orang tua saya tidak pengertian ya? Orang tua saya tidak paham bahwa saya itu tidak tahu sebenarnya gitu. Bahwa ini too much gitu. Jadi memang menekan anak, memberikan anak target boleh. Tetapi harus melihat apakah anak mampu dan bisa dan sudah terampil atau belum. Itu yang harus menjadi koreksi orang tua. Oh, itu yang memang harus dijadikan perhatian ya. Aduh, ini tinggal dipraktekan semua pemirsa. Ini tuh gak gampang memang. Memang perlu waktu, orang tuanya perlu waktu. Anaknya biar berproses juga sebetulnya. Sama-sama berproses gitu ya mbak. Oke, kita sudah membahas tentang self-esteem. Indikator yang ketiga untuk anak yang memang berbahagia dan kemudian sukses dan berbahagia. Begitu ya sebetulnya adalah kemampuan anak untuk mampu memiliki kemauan belajar. Yang muncul dari dalam diri sendiri dan kemauannya itu cukup besar. Ini juga seringkali menjadi satu tantangan bagi orang tua. Seringkali mungkin pemirsa di rumah berhadapan dengan anak yang susah. Bukan susah ya, tapi kayaknya mudah untuk menyerah. Udah lama, aku gak bisa. Atau orang tuanya memfasilitasi, mensimulus dengan banyak hal. Tapi anaknya gak mau. Terkesan malas-malasan orang tuanya yang semangat sendiri gitu mbak. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, jadi sebenarnya nih ada anak memang yang dari kecilnya secara nature senang belajar. Ada anak yang memang harus dibantu belajarnya. Nah kalau misalnya anak senang belajar itu mudah dong buat kita gitu ya. Dikasih apapun anugerah gitu ya. Tapi ternyata gak segampang itu gitu ya. Ternyata ada anak-anak yang memang harus dibantu gitu ya. Dari sisi motivasi, dari sisi keyakinan diri, dari sisi kognitif gitu ya. Nah itu sebetulnya yang harus kita pas padai dan kita prepare gitu. Dan biasanya kemauan belajar ini tumbuh karena anak tadi merasa yakin bahwa dia bisa dulu. Gitu kan, balik lagi dong gitu orang tuanya. Membuat dia yakin dia bisa dan kasih stimulus secara bertahap. Nah kemauan belajar itu akan tumbuh kalau satu berhasil dia lanjutin, satu berhasil dia lanjutin. Itu membuat dia memiliki keinginan untuk terus belajar. Hati-hati kalau udah mogok belajar gitu ya, mogok belajar baik di sekolah, di rumah gitu ya. Berarti ada sesuatu hal yang sebetulnya melukai dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh Mbak melukai diri sendiri? Jadi mungkin saja cara kita mendampingi dia dalam proses belajar itu sebetulnya gak cocok gitu ya. Kita penuh kemarahan gitu ya. Kita penuh dengan hal-hal negatif, kritikan yang terlalu berlebihan gitu ya. Secara gak sadar itu bisa melukai hati anak gitu ya secara batinnya dia, secara mentalnya dia. Nah itu sebetulnya harus jadi koreksi orang tua gitu. Jadi kalau anak udah mogok belajar, pasti ada sesuatu gitu. Oke, nah masih terkait dengan keinginan anak atau motivasi belajar anak yang tumbuh sendirinya dengan kuat gitu. Nah kalau untuk tahu bahwa anak ini memang perlu didampingi. Pendampingannya dengan cara, karena kan setiap anak seperti tadi Mbak bilang beda-beda kan. Ada anak yang memang perlu pendampingannya dimotivasi terus-menerus. Ada yang bentuk pendampingannya hanya cukup diawasi saja. Kita sebagai orang tua tahu dari mana pendampingan dan model pengasuhan pada saat belajarnya itu tepat. Kita bisa tahunya dari mana. Yang pasti orang tua harus peka dulu sih sebetulnya. Misalnya ada dua atau tiga anak dalam rumah. Orang tua harus mapping dulu, dia harus punya pemeltaan dulu, punya tahu profil anaknya masing-masing seperti apa gitu ya. Karena anak A dan B itu gaya belajarnya juga pasti mungkin beda. Dan dengan kita juga tentu berbeda ya. Contoh mungkin saya termasuk visual. Anak saya ternyata kinestetis. Dia nggak bisa baca buku yang terus-menerus. Nah kita nggak bisa memaksakan cara belajar kita ke anak kita. Kalau cara belajarnya seperti itu gitu. Nah kemudian kita juga harus peka sama kebiasaan yang paling sering dia lakukan sebetulnya. Itu bisa jadi indikator. Jadi kalau misalnya dia belajar dengan cara sambil tidur-tiduran misalnya gitu ya santai. Tapi sebetulnya dia nyaman begitu ya begitulah model belajarnya. Model pendampingannya ya silahkan difasilitasi dengan misalnya mungkin bantalnya gitu ya. Atau hal-hal yang membuat dia nyaman gitu. Kemudian ada yang memang belajarnya mungkin mesti silent sekali gitu ya. Nah disitulah mungkin kita bisa tempatkan dia misalnya kak D kalau misalnya memang nyaman di ruangan yang tenang berarti belajarnya di sini gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Kemudian sih kalau yang terkait dengan motivasi belajar balik lagi bagaimana orang tua memapresiasi proses. Jadi kalau melihat dia belajar kita apresiasi gitu ya. Hasil akhir itu biasanya menjadi refleksi aja evaluasi gitu ya. Kalau misalnya hasilnya jelek ya kita bisa evaluasi sama anak kak ini kenapa ya kok hasilnya belum bagus gitu ya. Jadi biarkan proses itu berjalan kita apresiasi hasil akhir itu bagian dari refleksi dan evaluasi kita kembali. Oke jadi dalam prosesnya itu sebetulnya yang penting ya walaupun seringkali sebagai orang tua kita selalu terbalik ya pemirsa. Begitu melihat hasil akhirnya kurang baik habis itu marah-marah dan kemudian hasil akhir yang dijadikan patokan. Kadang-kadang tuh jadi kok cuma dapat segini gitu. Jadi secara nggak langsung kita sebenarnya intimidatif ke anak gitu ya. Harusnya kita refleksi bang ini dapat nilainya segini nih gitu. Kira-kira kenapa ya anak juga harus belajar untuk melihat ke dalam dirinya sendiri apa yang salah ya sama cara saya gitu. Oke pemirsa catatannya pasti udah banyak ya harus ini harus itu nggak boleh gini nggak boleh gitu. Kalau yang punya pertanyaan boleh loh kami menunggu Anda di 021-2903-2644 atau di at Bincang Saati Dai TV di akun Instagram kami. Kami akan kembali selepas yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Saati dan masih membahas topik tentang kunci kesuksesan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan psikolog Mbak Irma Gustiana, MPSI Psikolog. Nah Mbak Irma tadi kita sudah membahas tiga aspek atau tiga komponen kesuksesan anak, di dalamnya ada kebahagiaan gitu ya itu apa saja. Nah kemudian kita akan membahas yang keempat yaitu kemampuan anak, kemampuan resiliensi anak gitu. Nah sebetulnya yang dimaksud dengan resiliensi sendiri itu apa sih Mbak Irma? Bahasa sederhananya sih daya juang ya jadi setiap orang itu punya daya juangnya masing-masing gitu. Nah kalau kita bicara daya juang berarti indikatornya adalah apakah seorang anak mudah menyerah atau enggak gitu ya. Jadi gampang putus asa atau enggak, gampang ngambekan atau enggak gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang ternyata resiliensinya tuh rendah gitu ya. Jadi baru kena masalah yang sederhana misalnya nggak bisa ngancingin baju aja udah marah-marah gitu ya. Atau misalnya nggak bisa ngerjain tugas tertentu itu bisa ngamuk gitu ya atau mogok sama sekali gitu. Jadi memang daya juang ini memang harus dibentuk sih sebetulnya gitu ya. Dari bagaimana tadi sih sejak awal treatment orang tua mengapresiasi anak, kasih stimulus bertahap, kemudian juga ya ulangi lagi kalau misalnya fail. Nah anak-anak nih beberapa yang saya lihat gitu ya kecenderungannya punya daya juangnya rendah karena memang orang tuanya nggak meng-encourage, orang tuanya nggak memberikan semangat gitu ya. Dan salah yaudah salah aja kamu tuh salah gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya refleksi ulangin yuk gitu ya yang mana yang salah gitu ya. Terus kemudian kalau dia tahu mana yang salah dia koreksi dia kemudian akan mulai kembali gitu. Sehingga mampu berpikir lebih fleksibel sebetulnya gitu. Anak-anak yang punya daya juang yang tinggi itu bisa berpikir kalau ada masalah saya nggak boleh berhenti di sini. Pasti ada jalan keluar yang lain gitu. Itu inisiatif atau muncul sendiri dalam diri anak ya mbak ya? Ada memang ada yang memang dari lahir itu resiliensinya bagus tapi memang ada yang nggak gitu. Kalau nggak kita ngebentuk kayak gimana nanti kita bahas love and love one karena sudah ada pemirsa yang siap bergabung bersama kita mbak di sini. Halo. Halo selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Ana di Jakarta Barat mbak. Oke Bu Ana di Jakarta Barat langsung pertanyaan nih Bu Ana silahkan. Iya saya ingin tanya ke Mbak Irma bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Oh oke. Oke usianya berapa? Putra atau putri Bu Ana? Putri semua. SMA sama SMP. Oh SMA SMP. Ada yang mau ditanyakan Mbak Irma mungkin? Enggak sih cukup. Baik kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih Bu Ana atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silahkan Mbak Irma. Kalau ini kita bicara kan sudah remaja. Ini treatment khusus ya kalau untuk anak remaja meningkatkan percayaan? Iya. Variabelnya kompleks. Karena kalau kita bicara remaja itu kan hubungannya sama peer group. Jadi apa yang dikatakan oleh komunitas atau teman itu betul-betul dirasakan penting sekali oleh anak. Nah jadi kalau misalnya anaknya sudah remaja ada baiknya untuk bisa bicara hati ke hati dulu. Mencari tahu sebetulnya dia merasa punya kekurangan di mana. Dan kita sebagai orang tua gak boleh fokus sama kekurangannya. Kita harus cari tahu apa sih kelebihan yang dia miliki. Apa yang membuat dia nyaman dalam kesehariannya. Dan kita juga harus peka. Di dalam beberapa bidang anak kan pasti punya keunggulan. Nah sebetulnya ketika kita paham dan tahu bahwa dia punya keunggulan di bidang tertentu. Itu yang harus dibuster. Itu yang harus kita bantu untuk optimalisasi gitu. Kebanyakan dari kita memberikan kursus sama anak justru yang lemah-lemahnya. Yang kelebihannya kita gak peduli gitu. Karena kita anggap dia udah mampu. Nah justru sebetulnya kita bisa membantu anak dari sebetulnya yang dia sangat sukai sekali. Dan dia sangat nyaman sekali. Di situlah nanti dia menemukan yang namanya master of confidence. Jadi kalau saya merasa saya mampu. Saya berbeda dari orang lain. Inilah saya. Itu biasanya mereka akan lebih berkembang nantinya ketika dewasa. Jadi sebetulnya temukan apa yang menjadi potensi anak dan dukung di situ. Kalau kemudian kejadiannya sudah terlanjur tidak percaya diri. Masuk di usia remaja. Tumbuh menjadi remaja yang sangat tidak percaya diri. Orang itu harus melakukan apa? Ya pendekatan personal itu harus kita lakukan. Sambil kita cari tahu apa sebetulnya masalahnya. Kalau misalnya si anak sulit sekali mendeskripsikan apa persoalannya. Boleh dibantu dengan profesional. Atau misalnya boleh dibantu sama siapa orang dewasa yang dia merasa nyaman. Untuk diajak bicara. Minimal dia mengeluarkan dulu. Apa sih sebetulnya yang membuat dia gak confident. Nah kadang-kadang ini nanti bisa muncul masalah-masalah lain. Ada masalah gangguan kecemasan. Ada depresif. Gangguan mood dan lain sebagainya. Itu yang harus diantisipasi orang tua. Oh oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari ibu Ana. Yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah mbak kita bahas lagi tentang daya juang atau resiliensi anak. Tadi mbak sempat sampaikan ada sebagian anak yang memang terlahir dengan daya juang yang baik. Anaknya gigih untuk berusaha gitu. Dari lahir memang sudah memiliki kecenderungan untuk itu. Tapi bagi sebagian yang lainnya ada yang sangat mudah untuk putus asa. Marah-marah ketika gak bisa melakukan sesuatu. Nah kita sebagai orang tua untuk meningkatkan daya juangnya itu gimana? Gemes kadang-kadang. Gemes. Yang pasti cek diri sendiri dulu mbak gitu. Jangan-jangan kitanya juga orang tua yang resiliensinya rendah. Jadi anak kan melihat gitu ya. Anak melihat, mengamati orang tuanya seperti apa sih gitu ya. Misalnya orang tua yang gampang panik. Orang tua yang dikit-dikit ngeluh sama pasangannya gitu ya. Jangan-jangan itu adalah hasil observasi dia gitu. Bagaimana dia melihat mapping nih. Anak kan pintar memetakan ya bapak, ibu, pengasuh, oma, opa, kakak, adi itu mereka sangat pintar sekali. Jadi kita gak bisa menganggap anak dia gak tau apa-apa gitu ya. Jadi jangan-jangan kita sebagai orang tua yang punya daya juang juga rendah gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya memungkinkan kalau anak sudah bisa diajak bicara. Cari role model gitu ya. Yang betul-betul kita tahu sejarah hidupnya mulai betul-betul dari yang sulit sampai dia menjadi sukses. Umur berapa itu bisa diterapkan? Mengenalkan role model pada anak? Biasa umur 7-8 tahun itu sudah bisa kita ajak diskusi biografi tertentu gitu ya. Karena kan di usia sekolah biasanya kemampuan benalannya lebih berkembang gitu ya. Jadi di situ kita bisa ajak anak. Maka kenapa 0-12 itu tahapan eksplorasi. Dia mengeksplorasi dirinya sendiri gitu ya. Kalau gagal ulangin, gagal ulangin. Reflektif, evaluasi lagi. Mana yang salah, mana yang sudah optimal. Itu yang harus kita lakukan. Dan tidak boleh berhenti untuk terus menerus mengeksplorasi ya. Kadang-kadang kan sebagai orang tua sering... Capek. Gak ada waktu. Bawang-bawang uang. Laksanya ini, itu, ini, itu. Kok gak ada yang serius gitu kan ya. Oh oke. Nah pada saat menjalani proses itu. Kaitannya dengan gak boleh berhenti untuk mengeksplorasi. Salah ya gak apa-apa. Ulang lagi. Seringkali sebagai orang tua kita dihinggapi perasaan seperti kayak... Mampu gak ya? Bener gak ya? Di tengah-tengah perjalanan sebagai orang tua gitu. Sebetulnya apa sih yang harus disanamkan dalam pikiran kita... ...saat berhadapan dengan situasi-situasi sulit? Jangan-jangan orang tuanya juga gak confident. Jadi kalau orang tua sendiri tidak yakin anaknya bisa... ...kemungkinan besar anaknya gak akan bisa gitu. Jadi makanya kita selalu harus yakin anak kita pasti mampu gitu ya. Ketika kita sudah memiliki keyakinan baik dan positif mengenai anak kita sendiri... ...akan lebih mudah buat kita untuk membantu dia menyiapkan dirinya... ...untuk bisa lebih percaya diri. Karena kan banyak orang tua yang ragu-ragu sebetulnya. Dengan kemampuan anak, dengan semua potensi yang dia miliki gitu ya. Itu yang banyak sekali terjadi gitu. Jadi pertama adalah yakin bahwa dia mampu juga... ...untuk bisa meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu akan bisa gitu. Itu yang modal utama sebetulnya. Oke, modal utama sebagai orang tua harus meyakinkan diri dulu. Meyakinkan diri sendiri dulu. Anaknya mampu gitu. Jadi walaupun anaknya memiliki handicap tertentu gitu ya... ...dia yakin bahwa anaknya bisa dan mampu. Itu yang paling utama. Oke, itu yang harus PR-nya sama-sama kita. Pemirsa, saat ini kami sering menyiapkan rangkaian tips untuk Anda. Tipsnya kali ini adalah tentang bagaimana mendidik anak sukses. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa bincang sehati, sebagai orang tua... ...kita terkadang terlalu berambisi melakukan berbagai cara... ...untuk mendorong anak menjadi sukses, pintar dan berhasil. Hingga akhirnya orang tua melupakan cara mendidik anak yang tepat. Dan bincang sehati kali ini akan memberikan tips mendidik anak sukses berikut diantaranya. Kasih sayang dan perhatian adalah hal yang utama. Dengan kasih sayang dan perhatian penuh dari orang tua, ...anak akan berkembang menjadi pribadi yang penuh kasih. Pola pengasuhan yang positif. Berikanlah pengasuhan yang positif. Jangan menjelah, menghukum dan menggunakan kata-kata negatif. Agar anak tumbuh dengan karakter pribadi yang percaya diri... ...dan penuh dengan semangat positif. Jadilah sosok panutan bagi anak. Orang tua harus mampu menjadi role model yang ideal. Karena dalam kesaharian, anak akan meniru dan juga melihat bagaimana orang tuanya bersikap. Orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik. Pendidikan yang tepat. Orang tua harus memberikan pendidikan yang tepat. Tidak saja pendidikan formal, akan tetapi pendidikan moral dan juga budi pekerti. Agar anak tumbuh dengan karakter yang kuat. Kembali lagi di Bincang Sahati dan masih membahas topik tentang kunci kesuksesan anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin bercerita, berbagi cerita dengan kami... ...seputar topik ini 021-29-03-264. Kami buka untuk Anda atau di Instagram kami, at Bincang Sati Dai TV. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan psikolog Mbak Irma Gustiana, MPSI Psikolog. Nah, Mbak kalau sudah tadi kita sudah membahas empat. Kemudian satu yang terakhir adalah bagaimana anak bisa mampu menghargai orang lain. Nah, kalau kita melihat dari sekarang era millennials ini. Katanya kan, your network adalah network Anda sebenarnya bahwa... ...gimana kita mampu bersosialisasi dengan baik itu adalah sebetulnya aset yang paling besar... ...bagi setiap individu untuk berkembang dan bertumbuh menjadi sukses. Artinya kan sebetulnya kemampuan menghargai orang lain dan lingkungan itu masuk satu aspek yang paling penting. Kita ajarin kepada anak gitu. Ini enggak gampang gitu untuk mengajari anak, kamu harus bisa menghargai lingkungan. Itu gimana kita harus memulainya? Jadi, pakagenya sudah bisa memahami diri sendiri gitu ya. Kalau sudah secure, sudah pede, sudah punya seharga diri yang baik... ...memang akan lebih mudah buat dia menebarkan kebaikan pada orang lain gitu ya. Rasa apresiasi. Mulainya gimana? Ya mulainya dari rumah gitu kan. Jadi, di rumah orang tuanya yang terbiasa enggak apresiasi anak gitu ya. Anak juga akan belajar, oh bilang terima kasih itu penting ya. Bilang permisi atau tolong itu penting sekali. Kalau misalnya itu jadi kebiasaan baik, kita membentuk moralitas yang baik juga. Nah, pada akhirannya kalau misalnya dia keluar rumah, hal-hal seperti itu akan sangat mudah sekali. Dia enggak akan gengsi minta maaf, dia akan bilang terima kasih, dia bisa apresiasi orang lain... ...bisa menghargai teman-temannya gitu ya. ...bukan jadi pelaku bullying misalnya gitu ya. Jadi, dimulai lagi bagaimana treatment di rumah. Itu sangat penting sekali sih. Oke, jadi untuk mengajarkan itu mulainya semua dari rumah. Dari rumah. Orang tua yang harus mulai untuk menerapkan dan mengajarkan. PRnya orang tua banyak ya. Kok hari ini episodenya banyak PR ya Pak Bersa? Pak Irma gitu sudah ada. Pesan yang masuk, direct message di Instagram Binjang Sati. Ada dari at ra7najojo. Yang pertanyaannya adalah, anak saya usia 13 tahun saat ini. Kemudian senang untuk meremas tangan pada saat bercerita. Apakah itu merupakan salah satu indikator adanya gangguan tertentu kena anak? Anaknya putra, umurnya 13 tahun. Kita bicara lagi berarti konteksnya remaja gitu ya. Perlu dicari tahu juga sebetulnya karena enggak bisa dihubungin gitu ya. Si orang tua penanya ini, meremas-remas tangan ini sudah pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya atau enggak? Kalau baru muncul saat ini, mungkin memang ada masalah gangguan kecemasan. Kenapa dia cemas? Mungkin dia enggak confident gitu. Jadi mungkin dia enggak confident, mungkin dia enggak punya rasa percaya yang tinggi terhadap apa yang dia miliki gitu ya. Atau mungkin ada indikasi lain. Ketika dia bercerita meras-meras-meras cemas mungkin dia bohong gitu ya. Jadi itu yang harus dicari tahu lebih dalam sih sebetulnya. Indikator meremas tangan itu bisa sangat banyak sekali prognosanya gitu. Jadi yang perlu dilakukan orang tua adalah coba untuk hold dia dulu gitu ya. Untuk mengajak dia bicara lebih tenang. Jangan memburu-buru dia kalau saat dia bercerita ya kan. Kemudian yakinkan dia, walaupun dia salah, walaupun keliru, enggak masalah. Karena mama stay here, mama tetap akan ada di samping kamu, menerima apapun cerita yang akan kamu ceritakan. Itu yang perlu diakinkan pada si anak remaja. Gitu. Oke, jadi ada indikator ke sana gitu ya. Orang tua pun harus telah lebih lanjut adalah baru muncul sekarang atau sebelumnya. Sebelumnya gitu. Oke, dan kalau misalnya memang komunikasinya enggak bisa terbangun gitu mungkin ke profesional atau? Kalau misalnya ternyata itu mengganggu produktivitas sehari-hari gitu ya, akhirnya enggak mau sekolah, enggak mau makan, ya kan. Atau misalnya mengurung diri, berarti memang harus dibantu. Karena kalau anak remaja itu sudah bisa dilakukan yang namanya counseling gitu ya. Nanti dibantu profesional akan lebih tergali lagi sebetulnya betulkah dia cemas gitu kan. Atau ada hal lain yang memang dia sembunyikan saat ini. Begitu. Oke, kalau hal-hal seperti itu kemudian jika misalnya didiamkan gitu ya, tidak tertangani. Apakah mungkin nanti akan berpengaruh pada prestasi dan yang lain-lain gitu? Pasti berpengaruh sangat berpengaruh prestasi belajar, sosial life-nya dia gitu ya. Kemudian juga yang pasti dirinya sendiri ya gitu ya. Karena kan mungkin ada yang tidak nyaman, mungkin ada yang harus dikeluarkan, tapi dia enggak tahu medianya kemana gitu ya. Mungkin dia takut salah gitu, itu akan berpengaruh sama ya tadi produktivitasnya, sama kesehatan mentalnya dia juga gitu. Itu yang tadi akhirnya kemudian orang tuh harus aware ya. Mulainya dari kapan, kemudian jangan-jangan ada kecemasan, dan kalau misalnya memang dirasa sudah tidak bisa untuk berpengaruh lagi. Di atasi sendiri artinya adalah waktunya untuk berbicara dengan profesional begitu ya. Oke, mudah-mudahan at R47N Ajojo bisa mendapatkan pencerahan. Ini memang dapat insight ya. Dapat insight dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Irma. Nah Mbak, aspek selanjutnya lain yang kita juga mungkin sudah sering kali baca bahwa katanya, anak yang sukses, anak yang bahagia itu adalah anak yang mampu untuk melakukan kelola kendali emosi dengan baik. Nah kalau berbicara mengenai kelola kendali emosi dengan baik, sebetulnya orang tua memiliki peran apa sih Mbak dalam proses tercapainya hal tersebut dalam diri anak gitu? Yang pasti ya balik lagi sih sebetulnya, ada anak yang memang dari lahir stabilitas emosinya cukup baik. Ada anak yang memang harus dibantu gitu ya. Nah untuk membantu anak memiliki kontrol diri yang baik, kita sebagai orang tua harus punya kontrol diri yang baik juga. Mulai dari orang tua dulu ya. Jadi tadi kalau orang tuanya penuh kemarahan, melihat segala sesuatu serba negatif, tidak sabaran, marah-marah ya tentu anak akan mendapatkan dampak dari treatment itu gitu ya. Bagaimanapun 24 jam dalam 7 hari bersama orang tua yang karakteristiknya seperti itu pasti akan sangat berpengaruh sekali pada pemahaman dia bagaimana regulasi emosi yang baik. Dan disitulah pentingnya orang tua juga menjaga diri. Nah Mbak Irmah sekarang sudah ada penelpon yang sudah bergabung lagi, kita sampaikan penelpon kita kembali. Halo Bincang Sahati. Halo Bincang Sahati. Halo selamat siang Mbak. Selamat siang dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aza di Medan. Oke silahkan pertanyaannya Ibu singkat saja langsung. Iya ini ceritanya gini Mbak, saya punya dua anak nih, sekolahnya sama waktu istrinya ini kan. Yang satu ini yang abangnya ini agak lumayan pintar kan, adiknya ini ya agak gimana gitu kan. Guru ini selalu membandingkan adiknya sama abangnya ini kan. Kadang-kadang adiknya ini jadi kayak kurang percaya diri, kayak gitu kan. Ibu usianya berapa bu? Kakaknya usia berapa abang? Adik usia berapa? Abang 12, adiknya 10 tahun. Oke. Masalahnya itu tadi kan yang kecil ini selalu dibanding-bandingkan sama guru. Kalau di rumah kami nggak masalah kan. Baik, oke. Sekarang abangnya udah SMP, adiknya ini masih SD kan kelas 5. Apakah nanti saya bikin satu sekolah? Oke, baik kami coba jawab bersama di sini Ibu. Terima kasih atas artisipasinya di Bincang Sahati. Gimana Mbak? Banding-bandingan nih kasusnya. Membanding-bandingkan ini banyak sekali terjadi di rumah dan di sekolah. Dan itu adalah cikal bakal anak menjadi kurang percaya diri. Nah, kalau misalnya terjadi di sekolah, tolong ajak bicara gurunya. Karena setiap anak beda. Setiap anak pinter. Nggak ada anak yang misalnya bodoh. Setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Dan orang tua harus bisa meyakinkan pada setiap anak bahwa mereka adalah individu yang unik. Kalian itu berbeda. Dan keduanya harus saling support. Maka kenapa orang tua harus lebih banyak untuk punya quality time bicara satu per satu dengan tiap anak. Untuk bisa membantu mereka memahami dirinya sendiri. Mana saya kurangnya, mana saya lebihnya. Dari situ akan lebih mudah buat anak untuk bisa planning ke depannya mereka mau ngapain sih. Dan nggak akan peduli sama omongan yang negatif di luar. Begitu. Oke, oke. Berarti mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Tentang ini dari peluang yang tadi bergabung di Binyang Sati. Mbak Irma, terima kasih sekali atas waktunya hadir di Binyang Sati. Mudah-mudahan perbincangan kita membawa banyak manfaat dan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Untuk Anda yang punya kritik saran, Anda bisa sampaikan di SMS 0889-8100-500. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Binyang Sati Dai TV. Atau Anda juga bisa follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Binyang Sahati di at Binyang Sahati Dai TV. Jangan lupa untuk saksikan Binyang Sahati besok karena kita akan bahas topik tentang semangat sekolah kembali. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Binyang Sahati Undur Diri. Saksikan terus Binyang Sahati tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!